Masih bersama saya, Bibi Loresa, dalam Kompas Pekalungan. Beralih ke berita lain saudara, ribuan nelayan di kota Tegal hingga kini masih menunggu terbitnya peraturan Menteri KKP untuk penggunaan alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan. Selama masa peralihan, mereka berharap masih diperbolehkan menggunakan alat tangkap cantrang. Peratusan kapal cantrang ini menumbuk di dermaga Pelabuhan Perikanan, Pantai Tegal-Sari, kota Tegal. Para nelayan dan pemilik kapal ini tengah mempersiapkan peralatan dan kebutuhan logistik untuk kembali berangkat melaut pasca libur lebaran. Sejubah nelayan nampak tengah memperbaiki alat tangkap cantrang di atas geladak. Mereka meyakini alat tangkap cantrang yang digunakan saat ini masih ramah lingkungan dan hasil tangkapan ikan juga lebih maksimal. Namun saat ini nelayan mengaku khawatir jika menggunakan alat tangkap baru sesuai aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil tangkapan kurang optimal yang berdampak pada penghasilan mereka. Kalau alat tangkap yang biasa itu enggak menghasilkan Pak. Kalau yang pakai alat tangkap yang baru? Iya, kalau alat tangkap ini kan semuanya bisa, karena semua. Jadi ini juga ramah lingkungan. Karena semua alat tangkap kan pakai alat ini juga. Kalau yang alat tangkap yang biasa, enggak ini dapat penghasilannya enggak banyak lah. Ketua Imbunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal, Riz Wanto, mengatakan hingga saat ini, para pelaku usaha perikanan tangkap yakni pemilik kapal dan nelayan belum mendapatkan kepastian usaha. Apalagi saat ini, alat tangkap jaring kantung dengan diameter mata jaring 2 inci sesuai aturan Kementerian KKP belum tersedia di pasaran. Sehingga pihaknya berharap kepada pemerintah agar memberikan relaksasi lebih longgar hingga satu tahun untuk bisa beralih kalah tangkap baru. Selain itu, saat ini juga banyak kapal cantrang yang surat keterangan melautnya sudah habis. Untuk itu, pihaknya berharap saat aturan baru berlaku, seluruh kapal legalitasnya sudah terpenuhi. Terkait hasil tangkapan menggunakan alat tangkap jaring kantung, pihaknya belum bisa memastikan karena belum ada uji coba penggunaan alat tersebut. Saat ini jumlah kapal santrang di belabuhan berikanan pantai jengor Tegal Sari sebanyak 700 kapal, dengan jumlah nelayan mencapai 15 ribu orang.